Sejak kapan sih bayi boleh digendong dengan posisi M-shape seperti ini? Dan kenapa M-shape? Bayi boleh digendong dengan posisi M-shape, yaitu posisi tegak dengan posisi lutut lebih tinggi dari pantatnya bisa dilakukan sejak bayi newborn atau bayi baru lahir. Ini bukan digendong asal ya, karena posisi seperti ini kita akan memposisikan bayi seperti ketika berada di dalam kandungan. Nah, ketika bayi berada di dalam kandungan, posisi kakinya juga menekuk sama seperti kita menggendong dengan posisi M-shape seperti ini. Ini karena memang kaki bayi masih belum berkembang, kakinya masih menekuk, masih fleksi, dan kalau misalkan dipaskan lurus nanti justru akan mempengaruhi atau membahayakan sendi pinggul. Dan kenapa M-shape? Karena posisi ini memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan posisi gendong yang lain. Nah, salah satunya bisa membantu menegakkan otot kepala bayi lalu gendong seperti ini juga akan memposisikan sendi pinggul masuk ke dalam mangkoknya dengan baik sehingga akan mengurangi resiko terjadinya hip dysplasia. Jadi kalau dengan menggendong M-shape kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal, ya kenapa enggak?